Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Zara Marsha dalam acara Salam Permuka Pada hari Kamis 23 Juni 2022 bertempat di pangkalan SDN Semeru 1 Kota Bogor Barat telah dibuka kegiatan pelatihan radio amatir yang bertema, Generasi Anti-Gaptek Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretariat Kuarcap Kota Bogor Kak Nurnawali Amin pelatihan radio amatir ini akan berlangsung selama 3 hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari Kuarcap Pramuka Kota Bogor khususnya TV Pramuka hari ini sedang mengadakan pelatihan radio amatir Generasi Anti-Gaptek nah disini kita berkenalan dengan seorang kakak jauh-jauh datang ke Kota Bogor ya kak ya kak boleh dong kakak memperkenalkan diri kakak ini siapa disini maksud kakak apa sih gitu ya tujuan dan kedepannya itu pengennya apa silahkan kak makasih kak halo semuanya nama saya Harimah Hardika saya dari Open Mapping Hub Asia Pacific disini tujuan saya adalah membantu teman-teman Pramuka untuk mengenalkan tentang peta digital yang namanya Open Street Map dimana kami rasa Open Street Map ini akan sangat bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan teman-teman Pramuka di Kota Bogor jadi tujuan dari kegiatan pelatihan pengenalan digital ini adalah mengenalkan kepada teman-teman tentang manfaat yang bisa didapatkan ketika teman-teman Pramuka bisa berkontribusi di dalam peta sekaligus menggunakan data-data di peta tersebut untuk kegiatan-kegiatan mereka seperti camping ataupun navigasi baik semoga kegiatan ini anak-anak itu semakin semangat anak-anak generasi muda yang sekarang ini khususnya nanti ke depannya mereka harus tahu bahwa Kota Bogor juga mungkin pelebaran wilayahnya nanti mungkin berhubungan dengan itu jadi harapannya nanti agar kontribusi teman-teman dari pelatihan ini bisa meluas ke wilayah masing-masing baik baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo salam Pramuka baik perkenalkan saya Hermanto dari pengurus orali lokal Kota Bogor untuk jabatan saya sebagai kepala bidang organisasi yang mengurus mengenai amati-amati radio khususnya di Kota Bogor nah tujuan pembinaan dari pelatihan amati radio ini semoga ada manfaatnya untuk amati-amati radio yang baru sehingga bisa mempergunakan band plane atau frekuensi yang baik dengan aturan-aturan yang baik ke depannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Pramuka siang atau sore saya dengan Tanto Istianto Yengki Bravo One Hotel Bravo Oscar Wakil Ketua Orari Kota Bogor terima kasih untuk Pramuka Kuarcap Kota Bogor yang telah mengundang kami sebagai mitra dimana kepelatihan radio amatir untuk Pramuka sesuatu yang luar biasa dan membuat kita lebih melihat bahwa begitu pentingnya radio komunikasi untuk di kalangan Pramuka juga menjelang atau menyongsong jamburin nasional nanti di tahun 2022 ini tujuan kami memberikan pelatihan ini adalah untuk mengenalkan seperti apa sih radio komunikasi khususnya Orari di mata masyarakat khususnya Pramuka jadi tujuan kami untuk menyiapkan kader-kader Pramuka yang siap pakai untuk bisa mempergunakan alat komunikasi dengan baik dan benar sesuai dengan peruntukannya kedepannya adalah semakin maju untuk teknologi digitalisasi khususnya radio amatir bahwa semua bisa terjadi kalau kita lakukan bersama-sama tidak melihat atas bawah tengah semua sama di mata Allah akhirnya adalah mempersiapkan Pramuka Kuarcap Kota Bogor menjadi Pramuka yang tidak gaptek tetap semangat tujuan kita sama-sama Salam Pramuka Halo saya Sony Agung Saputra saya jurnalis di RRI Bogor saat ini juga saya mengisi pelatihan radio amatir 2022 acaranya keren pematerinya keren-keren pesertanya juga keren-keren interaktif semua semoga bisa menjadi salah satu kader Pramuka yang akan meneruskan cita-cita bangsa kita untuk bisa menjadi Peraja Muda Karana sukses pelatihannya dan ingat stop hoax jangan sebarkan hoax terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Reza Ben Surya Negara saya film produser dan sutradara Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan menjadi narasumber di pelatihan jurnalistik dan generasi anti-gaptek untuk Pramuka kuartir atau kuarcap ya kuarcap kota Bogor saya melihat antusiasme yang sangat baik dari peserta yang ada di sini hampir semua sebetulnya basicnya dari 30 orang ini sudah ada ya tinggal dipoles-poles saja ya tinggal passionnya dinaikin ya sehingga akan menjadi apa namanya pelaku industri kreatif yang betul-betul minimal semi profesional jangan berhenti sampai di sini semangat terus kejarlah mimpi yang ada ikuti arahan dari kakak-kakak yang ada di sini sehingga pelatihan seperti ini tidak berhenti hanya di sini saja sampai ketemu di pelatihannya akan datang hidup kuarcap Pramuka Kota Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pramuka Kota Bogor Terima kasih 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 Saya Tito Suryawan Saya dari Yayasan Asari Joya Hadikus. Sfaat Kepala Bidang Media dan Komunikasi Dan di kegiatan ini saya memberikan materi mengenai teknik reportase Dimana mudah-mudahan dari materi yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat Untuk teman-teman, adik-adik ataupun kakak-kakak pramuka ini bisa menyampaikan informasi dengan baik Dan dengan lugas, tajam dan tentunya berimbang Dan harapannya dari kegiatan ini bisa semakin banyak informasi-informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat Tentang pramuka itu sendiri maupun tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pramuka Demikian, terima kasih banyak dan salam pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yonvan Mulana, saya Ipang Saya dari Bogos Kain Media Saya kesini kebagian materi Kebagian untuk menyambarkan materi tentang teknik pengalaman video Besar, sangat-sangat besar Harapan saya mudah-mudahan teman-teman pramuka bisa lebih kreatif lagi Mudah-mudahan ilmu yang sangat sedikit ini bisa bermanfaat Untuk kedepannya, baik itu untuk kebutuhan sehari-hari ataupun di lapangan kerja nantinya Oke, semangat terus berbagainya Thank you Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari TV Pramuka Kuartan Kota Bogor Hari ini kita berada di kegiatan pelatihan radio amatir 2022 Generasi anti-gaptek Dan hari ini adalah hari kedua ya kak ya Hari kedua di mana peserta kita masih pada semangat kak untuk kegiatan yang kedua ini Baik kak, kakak boleh memperkenalkan diri, apa sih materi yang kakak sampaikan dan apa harapan kakak kedepannya bagi peserta pelatihan ini, silahkan kak Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Baik, terima kasih Semoga kegiatan hari ini tetap bagi peserta tetap semangat dan menambah ilmu dan lewasan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka KTT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sadam Zainuddin Saya tugas di protokol dan komunikasi pimpinan bagian pemberitaan Alhamdulillah hari ini saya berbagi ke teman-teman Pramuka Kaitan dengan bagaimana menulis press release di pemerintah kota Bogor khususnya ya Jadi mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman calon pewarta ya Pewarta Pramuka Kota Bogor Dan mudah-mudahan nanti minat bakatnya bisa lebih diasah Kemudian bisa menjadi manfaat untuk informasi dari Pramuka itu sendiri Ya, terima kasih, sukses selalu untuk pewarta-pewarta Kota Bogor Halo, Kak Teti Kak Iwan, ceritain dong Kakak itu siapa sih, dari mana Terus, apa materi kakak yang diberikan kepada adik-adik Pramuka ini Dan juga hasilnya untuk apa sih dan bagaimana Silahkan Halo teman-teman semua Hari ini, ya aku Iwan Aku dari Kreatif Film School Kita wadah yang ngajak berbagai komunitas Untuk membentuk komunitas yang pengen belajar film Kita pengen, dari konten yang kita buat Kita pengen ngasih sensasi sekolah film Karena kita percaya semua bisa sekolah film Nah, untuk acara hari ini Aku kebahagiaan jadi pemateri untuk sharing sama teman-teman tentang sosial media Dan gimana cara memonetisasinya Nah, jadi kesannya yang aku dapetin itu seru banget Teman-teman juga antusias dan ternyata tertarik untuk mengubah sosial medianya Mengaktifasi sosial medianya untuk menjadi lebih bermanfaat Selain menjadi seorang konsumen aja ya Tapi aktif menjadi seorang kreator kayak yang aku alamin Kayak yang aku kerjain Dan harapannya semoga Teman-teman Pramuka yang hadir hari ini Bisa memanfaatkan materi dari berbagai pemateri lain Dan aku juga Semoga Bermanfaat dan materinya juga bisa diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari Gitu aja, terima kasih banyak Baik, terima kasih Kak Irwan ya Semoga nanti ketemu lagi nih dengan Kak Kani Mungkin dengan materi yang lebih mendalami lagi ya Kak Baik, itu saja dari kami TV Pramuka Kewarca Kota Bogor Salam Pramuka Pramuka Kota Bogor Anti Jokte Pramuka Kota Bogor Anti Jokte Pramuka Kota Bogor Anti Jokte Halo teman-teman Selamat siang Saya Fero Zalfa Fifa dari SMP Negeri 7 Kota Bogor Di sini saya telah melaksanakan pelatihan radio amatir di tahun 2022 Dimulai dari hari Kamis hingga hari Sabtu Saya telah mengikuti banyak kegiatan di sini Dan ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan Saya merasa sangat senang karena beberapa ilmu yang tidak saya dapatkan di sekolah Sekian dari saya, terima kasih Salam Pramuka Saya Insan dari Andalan Kuartir Anting Bogor Timur Yang telah mengikuti kegiatan pelatihan radio amatir Jurnalistik dan peta digital Sangat banyak sekali ilmu yang didapat dari kegiatan ini Bagi para peserta dan semua yang terlibat di dalamnya Semoga dari kegiatan ini dapat diterapkan di pangkalannya masing-masing Maupun di kuartir rantingnya masing-masing Terima kasih Salam Pramuka Oke teman-teman TV Pramuka cukup sampai di sini Salam Pramuka kali ini Saya Zahra Marsha pamit undur diri Salam Pramuka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh